Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Dalam video kali ini Saya akan membawakan sebuah pembahasan Yang berjudul Sejarah Pajajaran 1482 Hingga 1579 Dan semoga pembahasan ini Dapat menjadi pengetahuan Untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita ke pembahasannya Kawali Ibu Kota Baru Yang pertama Pusat Kerajaan Berpindah-pindah Bila rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia Tumbuh secara berangsur-angsur Ini mudah dipahami Karena banyaknya kelompok etnik Yang menjadi penduduk Indonesia Rasa kesatuan etnik Sunda di Jawa Barat pun Tidak tumbuh serempak Melainkan berangsur-angsur Telah dikemukakan Bahwa keturunan Manara yang laki-laki Terputus Sehingga pada tahun 582 Tah Takalo Jatuh kepada keturunan Banga Yaitu Rakyat Wuhus Yang beristirikan putri keturunan Kaluh Sebaliknya Adik perempuan Rakyat Wuhus Menikah dengan putra Kaluh Yang kemudian Menggantikan kedudukan iparnya Sebagai Raja Sunda IX Dengan kelar Prabu Dharma Rasa Buana Kehadiran orang Kaluh Sebagai Raja Sunda Di Pakuan waktu itu Belum dapat diterima secara umum Sama halnya Dengan kehadiran Sanjaya Dan Temperan Sebagai orang Sunda di Kaluh Prabu Dharma Rasa 891 Hingga 895 Dipunuh Oleh seorang Menteri Sunda Yang fanatik Karena peristiwa itu Tiap Raja Sunda yang baru Selalu memperhitungkan Tempat kedudukan Yang akan dipilihnya Menjadi pusat pemerintahan Dengan demikian Pusat pemerintahan itu Berpindah-pindah Dari Barat ke Timur Dan sebaliknya Antara tahun 895 Sampai tahun 1311 Kawasan Jawa Barat Diramaikan suatu waktu Oleh iring-iringan Roman Raja Baru Yang pindah tempat Ayah Sri Jaya Bupati Berkedudukan di Kaluh Sri Jaya Bupati Di Pakuan Tetapi putranya Berkedudukan di Kaluh lagi Dua Raja berikutnya Raja Sunda ke-22 Dan ke-23 Pemerintah di Pakuan Raja ke-24 Pemerintah di Kaluh Dan Raja ke-25 Yaitu Prabu Guru Dharma Sika Mula-mula Berkedudukan di Saunggala Kemudian pindah ke Pakuan Putranya Prabu Raka Suci Berkedudukan di Saunggala Dan Dipusarakan di Taman Ciamis Proses kebindahan seperti ini Memang merepotkan Menurut pandangan kita Namun baru positifnya Jelas sekali Dalam hal pemantapan etnik Di Jawa Barat Antara Galuh dengan Sunda Memang terdapat kelainan Dalam hal tradisi Anwas Adi Wijaya 1975 Mengungkapkan Bahwa orang Kaluh itu Orang air Sedang orang Sunda Orang gunung Yang satu memiliki mitos buaya Yang lain mitos serimau Di daerah Ciamis Dan Tasik Malaya Masih ada beberapa tempat Yang bernama Panreban Tempat yang bernama demikian Pada masa silam Merupakan tempat melapukan Atau nerepken mayat Karena menurut tradisi Galuh Mayat harus dilarung Atau dianyutkan di sungai Sebaliknya Orang-orang Kaneges Yang masih menyimpan banyak sekali Sisa-sisa tradisi Sunda Mengubur mayat dalam tanah Tradisi nerepken Di sebelah timur Dan tradisi ngurepken Di sebelah barat Membekas dalam istilah Panreban dan Pasarian Peristiwa sejarah Telah meleburkan Dua kelompok subetnik ini Menjadi satu Orang air dengan orang gunung Itu menjadi akrab dan berbaur Seperti dilembangkan oleh dongeng Kura-kura dan monyet Dongeng yakas Sunda ini Sangat mendalam dan meluas Dalam segala lapisan masyarakat Padahal mereka tahu Bahwa dalam kenyataan sehari-hari Monyet dan kuya itu Bertemu saja Mungkin tidak pernah Di gebun binatang pun Tidak pernah diperkenalkan Dalam abad ke-14 Seputan Sunda itu Menjadi melibuti seluruh Jawa Barat Baik dalam pengertian wilayah Maupun dalam pengertian etnik Menurut Pustaka Paratwan Bumi Jawa Dwi Ba Parwa 1 Sarga 1 Nama Sunda mulai digunakan oleh Purnawarman Untuk ibu kota Tarumanggara Yang baru didirikannya Sunda Pura Idealisme kenegaraan Memang terpauh di dalamnya Karena Sunda Pura Mengandung arti kota suci Atau kota murni Sedangkan Galuh Berarti permata Atau batu mulia Secara kiasan berarti gadis 2. Peran bergeser ke timur Dalam abad ke-14 Di timur Muncul kota baru Yang mungkin mendesak Kedudukan Galuh Dan Saunggala Yaitu Kawali Artinya Kuali atau Pelanga Lokasinya strategis Karena berada di tengah Segitiga Galunggung Saunggala dan Galuh Sejak abad ke-19 ini Galuh selalu disangkut-pautkan Dengan Kawali Dua orang Raja Sunda Dipusarakan di Windu Raja Sekarang bertetangga desa Dengan Kawali Sebenarnya Gejala pemerintahan yang Condong ke timur Sudah mulai nampak Sejak masa pemerintahan Prabu Raka Suci 1297 Hingga 1303 Ketika naik tahta Menggantikan ayahnya Prabu Dharma Siksa Ia tetap memilih Saunggala Sebagai pusat pemerintahan Karena ia sendiri sebelumnya Telah lama berkedudukan Sebagai raja di timur Tetapi pada masa Pemerintahan putranya Prabu Citraganda Sekali lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan Raka Suci sebenarnya Bukan putra makota Karena kedudukannya itu Dijabat kakaknya Rakyat Jayadharma Menurut Pustaka Radia Tadja Ibu Minusantara Parwadua Sarga Tiga Jayadharma adalah menantu Maisa Cempaka di Jawa Timur Karena ia berjodoh Dengan Diyah Singamurti Alias Diyah Lembutal Mereka berputra Sang Nararya Sangerama Wijaya Atau lebih dikenal Dengan nama Raden Wijaya Yang lahir di Pakuan Karena Jayadharma Wafat dalam usia muda Lembutal Tidak bersedia tinggal Lebih lama di Pakuan Akhirnya Wijaya dan ibunya Diantarkan ke Jawa Timur Dalam babat Tanah Jawi Wijaya Disebut pula Jaga Sesuru Dari Pajajaran Yang kemudian Menjadi Raja Majapahit Yang pertama Sementara itu Kematian Jayadharma Mengosongkan Kedudukan Putra Makota Karena Wijaya Berada di Jawa Timur Prabu Dharmasiksa Kemudian menunjuk Putra Prabu Raka Suci Citraganda Sebagai calon ahli warisnya Permaisuri Raka Suci Adalah Darah Puspa Putri Kerajaan Melayu Adik Darah Kencana Istri Kertanegara Citraganda tinggal di Pakuan Bersama kakeknya Ketika Prabu Dharmasiksa Wafat Untuk sementara Ia menjadi Raja Daerah Selama 6 tahun di Pakuan Karena itu Raja Sunda Dijepat ayahnya Di Saunggala Dari tahun 1303 Sampai dengan 1311 Citraganda Menjadi Raja Sunda di Pakuan Dan ketika wafat Ia dipusarakan di Tanjung Prabu Lingga Dewata Putra Citraganda Mungkin Berkedudukan di Kewali Yang pasti menantunya Prabu Aji Kuna Wisesa 1333 Hingga 1840 Sudah berkedudukan di Kewali Dan sampai tahun 1482 Pusat pemerintahan Tetap berada di sana Bisa disebut Bahwa tahun 1333 Hingga 1482 Hingga 1482 Adalah Jaman Kewali Dalam sejarah pemerintahan Di Jawa Barat Dan mengenal Lima orang raja Lain dengan Galu Nama Kewali Terabadikan Dalam dua-dua prasasti Batu peninggalan Prabu Raja Wastu Yang tersimpan Di Astana Gede Kewali Dalam prasasti itu Ditegaskan Mangadek Di Kuta Kewali Bertahta di Kota Kewali Karena keratonya Disebut Surawisesa Yang dijelaskan Sebagai dalam Sipandu Urib Keraton yang memberikan Ketenangan hidup Prabu Raja Wastu Ato Neskala Wastu Kencana Adalah putra Prabu Maharaja Lingga Buwana Yang kukur Di Medan Bubat Dalam tahun 1357 Ketika terjadi Pasunda Bubat Usia Wastu Kencana Baru 9 tahun Dan dia adalah Satu-satunya Ahli waris kerajaan Yang hidup Karena ketika Kakaknya meninggal Pemerintahan Kemudian diwakili Oleh pamanya Mangkubumi Suratipati Atau Prabu Bunisora Ada yang menyebut Prabu Kuda Lalean Sedangkan dalam Babat Panjalu Disebut Prabu Poros Ngora Selain itu Ia pun dijuluki Patara Guru Di Jampang Karena ia menjadi Pertapa dan Resi yang Olung Mangkubumi Suratipati Dimakamkan Di Kekar Omas Setelah Pemerintahan Dijelankan Pamanya Yang sekaligus Juga Mertuanya Wastu Kencana Dinobatkan menjadi Raja Pada tahun 1371 Pada usia 23 tahun Permesurinya yang pertama Adalah Laras Tarkati Putri Lampung Dari perkawinan ini Lahir Sang Haliwungan Yang setelah Dinobatkan menjadi Raja Sunda Bergelar Prabu Susuk Tunggal Permesuri yang kedua Adalah Mayang Sari Putri Sulung Bunisora Atau Mangkubumi Suratipati Dari perkawinannya Dengan Mayang Sari Lahir Ningkrat Kencana Yang setelah Menjadi Penguasa Galuh Bergelar Prabu Dewan Iskala Setelah Wastu Kencana Wafat Tahun 1475 Kerajaan Dipecah Dua Di antaranya Susuk Tunggal Dan Dewan Iskala Dalam Kedudukan Sederajat Politik Kesatuan Wilayah Telah Membuat Jalingan Perkawinan Antar Juju Wastu Kencana Jaya Dewata Putra Dewan Iskala Mula-mula Memberi Istri Ampetkasi Putri Kekedeng Sidangkasi Kemudian Memberi Istri Subanglarang Yang terakhir ini Adalah Putri Kekedeng Tapa Yang menjadi Raja Singapura Subanglarang ini Keluaran Pesantren Pondok Kuro Di Pura Karawang Ia seorang Wanita Muslim Murid Seh Hasanuddin Yang Manut Majab Hanafi Pesantren Kuro Di Karawang Dididikan Tahun 1416 Dalam Masa Pemerintahan Wastu Kencana Subanglarang Belajar disitu Selama dua tahun Ia adalah Nenek Syarif Hidayatullah Kemudian Jaya Dewata Memberi istri Kentering Manik Mayang Sunda Putri Prabu Susuk Tunggal Jadilah Antara Raja Sunda Dan Kalu Yang Seayah ini Menjadi Pesan Yang Ketiga Ibu Kota Kembali Kepakuan Kejatuhan Prabu Kertabumi Atau Prawijaya V Raja Majapahit Tahun 1478 Telah Mempengaruhi Jalan Sejarah Jawa Barat Roman Pengungsi Dari Keraton Kerajaan Majapahit Akhirnya Ada juga Yang Sampai Dikawali Salah Seorang diantaranya Ialah Raden Baripin Saudara Seayah Prabu Kertabumi Ia diterima Dengan baik Oleh Prabu Dewa Niskala Bahkan Kemudian Dijodohkan Dengan Radna Ayu Gencana Putri Bungsu Dewa Niskala Dari Salah Seorang Istrinya Adik Raden Banyak Cakra Atau Kamandaka Yang Telah Jadi Raja Di Daerah Pasir Luhur Disamping Itu Dewan Niskala Sendiri Menikahi Salah Seorang Dari Wanita Pengungsi Yang Kebetulan Telah Pertunangan Dalam Cerita Parahiyangan Disebutkan Estri Larangan Tiga Luaran Sejak Peristiwa Bupat Kerapat Keraton Kawali Ditabuhkan Berjodoh Dengan Kerapat Keraton Majapahit Selain Itu Menurut Berundang-undangan Pada Waktu Itu Seorang Wanita Yang Pertunangan Tidak Boleh Menikah Dengan Laki-laki Lain Kecuali Bila Tunangannya Meninggal Dunia Atau Membatalkan Pertunangan Dengan Demikian Dewan Niskala Telah Melanggar Dua Peraturan Sekaligus Dan Dianggap Berdosa Besar Sebagai Seorang Raja Kehebohan Pun Tak Terelakan Susuk Tunggal Raja Sunda Yang Juga Besan Dewan Niskala Mengancam Memutuskan Hubungan Dengan Kawali Namun Kericuan Dapat Dicegah Dengan Keputusan Bahwa Kedua Raja Yang Berselisih Itu Sama-sama Mengundurkan Diri Akhirnya Prabu Dewan Niskala Menyerahkan Tahta Kerajaan Kalu Kepada Putranya Jaya Dewata Demikian Pula Dengan Prabu Susuk Tunggal Yang Menyerahkan Tahta Kerajaan Sunda Kepada Menantunya Jaya Dewata Dengan Peristiwa Yang Terjadi Tahun 1482 Itu Kerajaan Warisan Wastu Kencana Berada Kembali Dalam Satu Tangan Jaya Jaya Dewata Memutuskan Untuk Berkedudukan Di Pakuan Sebagai Susunan Karena Ia Telah Lama Tinggal Di Sini Menjalankan Pemerintahan Sehari-hari Mewakili Mertuanya Sekali Lagi Pakuan Menjadi Pusat Pemerintahan Raja-Raja Pajajaran Satu Seri Baduga Maharaja Zaman Pajajaran Diawali Pemerintahan Seri Baduga Maharaja Atau Ratu Jaya Dewata Yang Memerintah Selama 39 Tahun Dari Tahun 1482 Hingga 1521 Pada Masa Inilah Pakuan Mencapai Puncak Perkembangannya Dalam Prasasti Batu Tulis Diberitakan Bahwa Seri Baduga Dinobatkan Dua Kali Yaitu Yang Pertama Ketika Jaya Dewata Menerima Tata Galuh Dari Ayahnya Prabu Dewa Niskala Yang Kemudian Berkelar Prabu Guru Dewa Pranata Yang Kedua Ketika Ia Menerima Tata Kerajaan Sunda Dari Mertuanya Sosok Tunggal Dengan Peristiwa Ini Ia Menjadi Penguasa Sunda Galuh Dan Dinobatkan Dengan Kelar Seri Baduga Maharaja Ratu Haji Dipakuan Bajajaran Seri Sang Ratu Dewata Jadi Sekali Lagi Dan Untuk Terakhir Kalinya Setelah Sepi Selama 149 Tahun Jawa Barat Kembali Menyaksikan Iring-iringan Roman Raja Yang Berpindah Tempat Dari Timur Ke Barat Di Jawa Barat Seri Baduga Ini Lebih Dikenal Dengan Nama Prabu Siliwangi Nama Siliwangi Sudah Tercatat Dalam Koprak 630 Sebagai Lakon Pantun Naskah Naskah Ditulis Tahun 1518 Ketika Seri Baduga Masih Hidup Lakon Prabu Siliwangi Dalam Berbagai Versinya Berintikan Kisah Tokoh Ini Menjadi Raja Di Pakuan Peristiwa Peristiwa Dari Sekis Jara Berarti Saat Seri Baduga Mempunyai Kekuasaan Yang Sama Besarnya Dengan Wastu Kencana Kakeknya Alias Prabu Wangi Menurut Pandangan Para Pujangga Sunda Menurut Tradisi Lama Orang Sekan Atau Tidak Boleh Menyebut Kelaraja Yang Sesungguhnya Maka Jurup Antun Mempopularkan Sebutan Siliwangi Dengan Nama Itulah Ia Dikenal Dalam Literatur Sunda Wang Sakertapun Mengungkapkan Bahwa Siliwangi Bukan Nama Pribadi Ia Menulis Yang Artinya Hanya Orang Sunda Dan Orang Cirebon Serta Semua Orang Jawa Barat Menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran Jadi Nama Itu Bukan Nama Pribadinya Waktu Mudanya Seri Baduga Terkenal Sebagai Kesatria Pemberani Dan Tangkas Bahkan Satu-satunya Yang Pernah Mengalahkan Ratu Capura Amuk Murugul Waktu Bersaing Memperebutkan Subanglarang Istri Kedua Prabu Siliwangi Yang Bergama Islam Dalam Berbagai Hal Orang Sejamanya Teringat Kepada Kebesaran Mendiang Buyutnya Prabu Maharaja Lingga Buwana Yang Kukur Di Bupat Yang Dikelari Prabu Wangi Tentang Hal Itu Pustaka Yajaraja Bumi Nusantara II Mengungkapkan Bahwa Orang Sunda Menganggap Seri Baduga Sebagai Pengganti Prabu Wangi Sebagai Silih Yang Telah Hilang Naskahnya Berisi Sebagai Berikut Yang Artinya Di Medan Perang Bupat Ia Banyak Membinasakan Musuhnya Karena Prabu Maharaja Sangat Menguasai Ilmu Senjata Dan Mahir Berperang Tidak Mau Negaranya Diberintah Dan Dijajah Orang Lain Ia Berani Menghadapi Pasukan Besar Majapahit Yang Dipimpin Oleh Fatih Mada Yang Jumplanya Tidak Terhitung Oleh Karena Itu Ia Bersama Semua Pengiringnya Kukur Tidak Tersisa Ia Senantiasa Mengharapkan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Hidup Rakyatnya Di Seluruh Bumi Jawa Barat Kemasyurannya Sampai Kepada Beberapa Negara Di Pulau Dwi Bantara Atau Nusantara Kemasyuran Sang Prabu Maharaja Membangkitkan Rasa Bangga Kepada Keluarga Menteri Menteri Kerajaan Angkatan Perang Dan Rakyat Jawa Barat Oleh Karena Itu Nama Prabu Maharaja Mwangi Selanjutnya Ia disebut Prabu Wangi Dan Keturunannya Lalu Disebut Dengan Nama Prabu Siliwangi Demikianlah Menurut Penuturan Orang Sunda Kesenjangan Kesenjangan Antara Pendapat Orang Sunda Dengan Kenyataan Sejarah Seperti Yang Diungkapkan Di Atas Mudah Dicejagi Pangeran Wang Sakerta Penanggung Jawab Penyusunan Sejarah Nusantara Menganggap Bahwa Tokoh Prabu Wangi Adalah Maharaja Lingga Buana Yang Gugur Dibubat Sedangkan Penggantinya Silihnya Bukan Sri Baduga Melainkan Wastu Kencana Kakek Sri Baduga Yang Menurut Naskah Wastu Kencana Disebut Juga Prabu Wangi Suta Nah Orang Sunda Tidak Memperhatikan Perbedaan Ini Sehingga Menganggap Prabu Siliwangi Sebagai Putra Wastu Kencana Prabu Angkalarang Tetapi Dalam Cerita Parah Yangan Disebutkan Bahwa Niskala Wastu Kencana Itu Adalah Sewo Prabu Wangi Mengapa Dewan Niskala Ayah Sri Baduga Dilewati Disebabkan Dewan Niskala Hanya Menjadi Penguasa Galuh Dalam Hubungan Ini Tokoh Sri Baduga Memang Penerus Langsung Dari Wastu Kencana Menurut Pustaka Iyat Raja I Bumi Nusantara II Ayah Dan Mertua Sri Baduga Dewan Niskala Dan Susuk Tunggal Hanya Bergelar Prabu Sedangkan Jaya Dewata Bergelar Maharaja Sama Sama Seperti Kakeknya Wastu Kencana Sebagai Penguasa Sudak Galuh Dengan Demikian Seperti Dutarakan Amir Sutarga 1965 Sri Baduga Itu Dianggap Sebagai Sili Pengganti Prabu Wangi Wastu Kencana Koleh Pangeran Wangsakerta Disebut Prabu Wangi Suta Sili Dalam Pengertian Kekuasaan Ini Oleh Para Bujang Kebabat Yang Kemudian Ditanggapi Sebagai Pergantian Generasi Langsung Dari Ayah Kepada Anak Sehingga Prabu Sili Wangi Dianggap Putra Wastu Kencana Adakah Diantara Rekan Rekan Yang Bisa Bercerita Lebih Jauh Tentang Peristiwa Bubat Saya Hanya Dapat Sekilas Info Dari Sebuah Sumber Yang Menerangkan Sebagai Berikut Perang Antara Kerajaan Majapahit Dengan Kerajaan Sunda Itu Terjadi Di Desa Bubat Perang Ini Dipiju oleh Ambisi Mahapati Gajamada Yang Ingin Menguasai Kerajaan Pada Saat Itu Sebenarnya Antara Kerajaan Sunda Dan Majapahit Sedang Dibangun Ikatan Persaudaraan Yaitu Dengan Menjodohkan Dia Petaloka Dengan Maharaja Hayamburuk Nah Roman Kerajaan Sunda Ini Digempur Oleh Pasukan Mahapati Gajamada Yang Menyebabkan Semua Pasukan Kerajaan Sunda Yaitu Roman Punah Akibat Perang Bubat Ini Pula Maka Hubungan Antara Mahapati Gajamada Dan Maharaja Hayamburuk Menjadi Renggang Ada Sebuah Pustaka Yang Bisa Dijadikan Rujukan Guguritan Sunda Yang Mengisahkan Gejolak Sosial Dan Pecanya Perang Di Desa Bubat Antara Kerajaan Majapahit Dengan Kerajaan Sunda Dan Gugurnya Mahapati Gajamada Secara Misterius Alih Bahasa Oleh Iwayan Suteja Sepertinya Pustaka Aslinya Ditulis Dalam Bahasa Bali 1995 Dan Bagi Yang Tinggal Di USA Pustaka Ini Bisa Dipinjam Di Ohio University Di Jerman Masih Kelap Belum Diketahui Proses Kepindahan Istri Ratu Pakuan Sri Baduga Kepakuan Terekam oleh Bujangga Bernama Kairagakuno Sri Banganti Sikurai Naskahnya Ditulis Dalam pantun Dan dinamai Carita Ratu Pakuan Yang diperkirakan Ditulis pada Akhir Abad Ke XV Atau Awal Abad Ke XV Naskah Itu Dapat Ditemukan Di Goprak 410 Isinya Adalah Sebagai Berikut Yang artinya Tersebutlah Ngapet Kasih Bersama Madu-madunya Bergerak Payung Lebesaran Melintas Tugu Yang Seiya Dan Sekata Hendak Pulang Kepakuan Kembali Dari Kraton Timur Alaman Caya Putih Induk Permata Caya Datar Namanya Kraton Berseri Emas Permata Roma Berukir Lukisan Alun Di Sahiang Pandan Larang Kraton Penenang Hidup Bergerak Padesan Depan Disusul Yang Kemudian Teduh Dalam Ikatan Dijunjung Pakul Kue Dengan Tutup Yang Diukir Kotak Cati Tersebut Bulatan Emas Nampan Perak Bertiang Gading Ukiran Telapak Gajah Hendak Di Bawah Kepakuan Bergerak Tanduk Kencana Beratap Jemara Gading Bertiang Emas Bernama Lingkaran Langit Berpuncak Permata Indah Ditatakan Pada Watang Yang Berjungap Singa-singaan Di Sebelah Kiri Kanan Payung Hidu Bertiang Gading Berpuncak Ketas Yang Bertiang Berpuncak Emas Dan Payung Saberilen Berumpe Potongan Penang Tapok Terongnya Emas Berlekuk Berayun Panjang Langkahnya Bergedip Sambil Menoleh Ibarat Semut Rukun Dengan Saudaranya Tingkahnya Seperti Semut Berhali Bergerak Seperti Pematang Cahaya Melayang Berlenggang Di Awang Awang Pembawa Gendi Di Belakang Pembawa Gandaka Di Depan Dan Ayam Ayaman Emas Kiri Kanan Kidang Kidangan Emas Di Tengah Siapa Di Usun Di Singabarong Bergerak Yang Di Depan Menyusul Yang Kemudian Barisan Yang Lain Lagi Yang Dikisahkan Dalam Pantun Itu Adalah Ngabetkasi Atau Ambetkasi Istri Sang Baduka Yang Pertama Putri Kigedeng Sindang Kasi Putra Wastu Kencana Ketiga Dari Mayangsari Ia Pindah Dari Kraton Timur Galuh Kepakuan Bersama Istri Istri Sribaduka Yang Lain Pindahkan Pertama Yang Diambil Oleh Sribaduka Setelah Resmi Dinobatkan Jadi Raja Adalah Menunaikan Amanat Dari Kakeknya Wastu Kencana Yang Disampaikan Melalui Ayahnya Ningrat Kencana Ketika Itu Masih Menjadi Bangku Bumi Dikawali Isi Pesan Ini Bisa Ditemukan Pada Salah Satu Prasasti Peninggalan Sribaduka Di Kebantenan Isinya Sebagai Berikut Yang Artinya Semoga Selamat Ini Tanda Peringatan Bagi Rahiyang Di Skala Wastu Kencana Turun Kepada Rahiyang Ningrat Kencana Maka Selanjutnya Kepada Susunan Sekarang Dipakuan Pajajaran Harus Menitipkan Ibu Kota Di Jaya Giri Dan Ibu Kota Di Sunda Sembawa Semoga Ada Yang Mengurusnya Jangan Memberatkannya Dengan Dasar Calagra Kapas Timbang Dan Paridongdang Maka Maka Diperintahkan Kepada Para Petugas Muara Agar Jangan Memungut Beak Karena Mereka Yang Selalu Berbakti Dan Membaktikan Diri Kepada Ajaran Ajaran Mereka Yang Tegas Mengamalkan Peraturan Dewa Dengan Tegas Disini Disebut Dayuhan Atau Ibu Kota Di Jaya Kiri Dan Sunda Sembawa Penduduk Kedua Dayah Ini Dibebaskan Dari Empat Macam Pajak Yaitu Dasar Pajak Tenaga Atau Perorangan Calagra Pajak Tenaga Kolektif Kapas Timbang Kapas Sepuluh Pikul Dan Paridongdang Padi Satu Kotongan Dalam Koprak 630 Urutan Pajak Tersebut Adalah Dasar Calagra Upati Penggeras Remah Dalam Koprak 406 Disebutkan Bahwa Dari Daerah Kandang Wesi Sekarang Pung Pulang Garut Harus Membawa Kapas Sepuluh Carangka Sepuluh Carangka Sama Dengan Sepuluh Pikul Atau Satu Timbang Atau Menurut Kol Sama Satu Caing Timbang Sebagai Obati Kepakuan Tiap Tahun Kapas Termasuk Opeti Jadi Tidak Dikenakan Kepada Rakyat Secara Perorangan Melainkan Kepada Penguasa Setempat Pari 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 Dondang Disebut Panggeras Roma Panggeras Adalah Hasil Lebih Atau Hasil Cuma-cuma Tanpa Usaha Roma Adalah Pekas Ladang Jadi Padi Yang Tumpu Terlambat Turiang Dipekas Ladang Setelah Dipanen Dan Kemudian Ditinggalkan Karena Petani Membuka Ladang Yang Baru Menjadi Hak Raja Atau Penguasa Setempat Tohaan Dondang Adalah Alat Pikul Seperti Tempat Tidur Persekipat Yang Diberi Tali Atau Tangke Berlubang Untuk Memasukkan Pikulan Dondang Harus Selalu Digotong Karena Bertali Atau Bertangke Waktu Digotong Selalu Berayun Sehingga Disebut Dondang Atau Berayun Dondang Pun Khusus Dipakai Untuk Membawa Barang Antaran Pada Selamatan Atau Arak Karakan Oleh Karena Itu Paridong Dondang Atau Penggeras Roma Ini Lebih Persifat Barang Antaran Pajak Yang Benar Benar Hanyalah Pajak Tenaga Dalam Bentuk Dasa Dan Jalagra Di Majapahit Disebut Walagara Atau Pasukan Kerja Bakti Tugas Tugas Yang Harus Dilaksanakan Untuk Kementingan Raja Diantaranya Menangkap Ikan Berburu Memelihara Saluran Air Atau Ngikis Bekerja Di Ladang Atau Serang Ageng Ladang Kerajaan Yang Hasil Padinya Diperuntukkan Bagi Upacara Resmi Dalam Koprak 610 Disebutkan Wang Tani Bangti Di Wado Petani Tunduk Kepada Wado Wado Atau Wadwa Ialah Prajurit Kerajaan Yang Memimpin Calagara Sistem Dasa Dan Calagara Ini Terus Berlanjut Setelah Jaman Kerajaan Belanda Yang Negaranya Tidak Mengenal Sistem Semacam Ini Memanfaatkannya Untuk Krodi Bentuk Dasa Diubah Menjadi Eran Diensten Bekerja Di Tanah Milik Penguasa Atau Pembesar Calagara Diubah Menjadi Al-Gimene Diensten Atau Dinas Umum Atau Campong Diensten Dinas Kampung Yang Menyangkut Kepentingan Umum Seperti Pemeliharaan Saluran Air Rumah Jada Dan Kamanan Jenis Pertama Dilakukan Tanpa Imbalan Apa- Apa Sedangkan Jenis Kedua Dilakukan Dengan Imbalan Dan Makan Pringer Sel-sel Dan Kultur Sel-sel Yang Keduanya Berupa Sistem Tanam Paksa Memanfaatkan Tradisi Pacak Tanaka Ini Dalam Akhir Abad Ke-19 Bentuknya Berubah Menjadi Lakon KW Dan Berlaku Untuk Tingkat Desa Karena Persifat Pajak Ada Sanksi Untuk Mereka Yang Melelehkanya Dari Sinilah Orang Sunda Mempunyai Pribasa Puraga Tambah Kedenda Atau Bekerja Sekedar Untuk Menghindari Hukuman Atau Dendaan Bentuk Dasa Pada Dasarnya Tetap Berlangsung Di Desa Ada Kewajiban Kebagan Yaitu Bekerja Di Sawah Pengkok Dan Di Tingkat Kabupaten Bekerja Untuk Mengharap Tanah Para Pembesar Setempat Jadi Gotong Royong Tradisional Berubah Bekerja Untuk Kepentingan Umum Atas Perintah Kepala Gesa Menurut Sejarahnya Bukanlah Gotong Royong Memang Tradisional Tetapi Ide Dasarnya Adalah Pajak Dalam Bentuk Tenaga Dalam Pustaka Jawaduhipah Disebut Karya Bakti Dan Sudah Dikenal Pada Masa Taruman Negara Dalam Abad Kelima Piagam Piagam Seri Baduka Lainnya Berupa Pitekat Karena Langsung Merupakan Perintahnya Isinya Tidak Hanya Pembebasan Pajak Tetapi Juga Penetapan Batas-batas Kepuyutan Di Sunda Sembawa Dan Gunung Samaya Yang Dinyatakan Sebagai Lora Kewikuan Yang Disebut Juga Desa Perpikan Desa Bebas Pajak Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Kejadian Di Masa Pemerintahan Sri Baduka Marilah Kita Telusuri Sumber Sejarah Sebagai Berikut Yang Pertama Cerita Parah Yangan Dalam Sumber Sejarah Ini Pemerintahan Sri Baduka Dilukiskan Demikian Yang Artinya Ajaran Dari Leluhur Dicucung Tinggi Sehingga Tidakkan Kedatangan Musuh Baik Berupa Laskar Maupun Penyakit Patin Senang Sejahtera Di Utara Barat Dan Timur Yang Tidak Merasa Sejahtera Hanyalah Rumah Tangga Orang Banyak Yang Serakah Akan Ajaran Agama Dari Naskah Ini Dapat Diketahui Bahwa Pada Saat Itu Rakyat Bajajaran Yang Beralih Agama Islam Dan Meninggalkan Agama Lama Mereka Sebut Loba Atau Serakah Karena Merasa Tidak Puas Dengan Agama Yang Ada Lalu Mencari Agama Yang Baru Yang Kedua Pustaka Nagara Kertabumi Parwa Satu Sarga Dua Naskah Ini Menceritakan Bahwa Pada Tanggal 12 Bagian Terang Bulan Tahun 1404 Saka Sari Widayat Menghentikan Pengiriman Upeti Yang Seharusnya Dibawa Setiap Tahun Kepakuan Pajajaran Syarif Widayat Masih Cucu Sri Baduga Dari Larasantang Ia Dijadikan Raja Oleh Uwanya Pairan Cakrabuana Dan Menjadi Raja Merdeka Di Pajajaran Di Bumi Sunda Jawa Barat Ketika Itu Sri Baduga Baru Saja Menempati Stana Sang Bima Sebelumnya Di Surawise Kemudian Diberitakan Membawa Pasukan Angkatan Laut Demak Yang Kuat Berada Di Pelabuhan Cirebon Untuk Menjaga Kemungkinan Datangnya Serangan Pajajaran Tomenggung Jayabaya Beserta 60 Orang Pasukannya Yang Dikirimkan Dari Pakuan Ke Cirebon Tidak Mengetahui Kehadiran Pasukan Demak Di Sana Jagabaya Tak Berdaya Menghadapi Pasukan Gabungan Cirebon Demak Yang Jumlahnya Sangat Besar Akhirnya Jayabaya Menghamba Dan Masuk Islam Peristiwa Itu Membangkitkan Kemarahan Sri Baduga Pasukan Besar Segera Disiapkan Untuk Menyerang Cirebon Akan Tetapi Pengiriman Pasukan Itu Dapat Disega Oleh Purohita Pendeta Tertinggi Keraton Ki Purwagali Cirebon Adalah Daerah Warisan Cakrabuana Walang Sungsang Dari Mertuanya Ki Danusela Dan Daerah Sekitarnya Diwarisi Dari Kakeknya Ki Kedeng Tapa Ayah Subang Larang Cakrabuana Sendiri Dinobatkan Oleh Sri Baduga Sebelum Menjadi Susunan Sebagai Penguasa Cirebon Dengan Kelar Sri Mangana Karena Sarif Hidayat Dinobatkan Oleh Cakrabuana Dan Juga Masih Jojo Sri Baduga Maka Alasan Pembatalan Penyerangan Itu Bisa Diterima Oleh Penguasa Pajajaran Demikianlah Situasi Yang Dihadapi Sri Baduga Pada Awal Masa Pemerintah Dapat Dimaklumi Kenapa Ia Mencurahkan Perhatian Kepada Pembinaan Agama Pembuatan Parit Pertahanan Memperkuat Angkatan Perang Membuat Jalan Dan Menyusun Pagelaran Atau Formasi Tempur Pajajaran Adalah Negara Yang Kuat Di Darat Tetapi Lemah Di Laut Menurut Sumber Portugis Di Seluruh Kerajaan Pajajaran Memiliki Kira-kira 100.000 Rajurit Raja Sendiri Memiliki Pasukan Gajah Sebanyak 40 Ekor Di Laut Pajajaran Hanya Memiliki 6 Buah Jung Ukuran 150 Ton Dan Beberapa Langkaras Untuk Kepentingan Perdagangan Antar Pulau-pulau Saat Itu Perdagangan Kuda Jenis Pariaman Mencapai 4.000 Ekor Pertahun Keadaan Makin Tegang Ketika Hubungan Demak Sirebon Makin Dikukuhkan Dengan Perkawinan Putri-putri Dari Kedua Pelah Bihak Ada Empat Pasangan Yang Dijerokan Yaitu 1. Pangeran Hasanuddin Dengan Ratu Ayu Kirana Purnama Sidi 2. Ratu Ayu Dengan Pangeran Sabranglor 3. Pangeran Jakak Kelana Dengan Ratu Pembayun 4. Pangeran Pratak Kelana Dengan Ratu Ayu Wulan Ratu Nyawa Perkawinan Sabranglor Alias Yunus Abdul Qadir Dengan Ratu Ayu Terjadi 1511 Sebagai Senopati Sarjawala Panglima Angkatan Laut Kerajaan Demak Sabranglor Untuk Sementara Berada di Cirebon Persekutuan Jirebon Demak Inilah Yang Sangat Mencemaskan Seri Baduga Di Pakuan Tahun 1512 Ia Mengutus Putra Makota Surawisesa Menghubungi Panglima Portugis Alfonsi Di Albu Kurge Di Malaka Ketika Itu Baru Saja Merebut Pelabuhan Pasek Sebaliknya Upaya Pajajaran Ini Telah Pula Meresahkan Pihak Demak Pangiran Cakrabuana Dan Susunan Jati Atau Sarif Hidayat Tetap Menghormati Seri Baduga Karena Masing-masing Sebagai Ayah Dan Kakek Oleh Karena Itu Permusuhan Antara Pajajaran Dengan Cirebon Tidak Bergembang Karena Ketegangan Yang Melumpuhkan Sektor-sektor Pemerintahan Seri Baduga Hanya Tidak Senang Hubungan Cirebon Dan Demak Terlalu Akrab Bukan Terhadap Kerajaan Cirebon Terhadap Islam Ia Sendiri Tidak Membencinya Karena Salah Seorang Permesurinya Subanglarang Adalah Seorang Muslimah Dan Ketiga Anaknya Walang Sungsang Alias Cakrabuana Lara Santang Dan Raja Sangara Diizinkan Sejak Kecil Mengikuti Agama Ibunya Islam Karena Permusuhan Tidak Belanjut Kera Pertumbuhan Dara Maka Masing-Masing Pihak Dapat Mengembangkan Keadaan Dalam Negrinya Demikianlah Pemerintahan Seri Paduka Dilukiskan Sebagai Zaman Kesejahteraan Carita Parah Yangan Tom Pires Ikut Mencatat Kemajuan Zaman Seri Paduka Dengan Komentar Yang Artinya Kerajaan Sunda Diberintah Dengan Adil Mereka Adalah Orang Yang Jujur Juga Diberintahkan Kegiatan Perdagangan Sunda Dengan Malaka Sampai Ke Kepulauan Maladewa Atau Maladiven Jumlah Mereja Bisa Mencapai Seribu Bahar Satu Bahar Sama Dengan Tiga Pikul Setahun Bahkan Hasil Tamarin Atau Asem Dikatakannya Cukup Untuk Mengisi Muatan Seribu Kapal Naskah Kitab Waruka Jagat Dari Sumedang Dan Pancacaki Masalah Keruhun Kabeh Dari Ciamis Yang Ditulis Dalam Abad Kelapan Kelas Dalam Bahasa Jawa Dan Huruf Arab Pekon Masih Menyebut Masa Pemerintahan Seribaduga Ini Dengan Masa Kemuh Pakuan Atau Kemakmuran Pakuan Sehingga Tak Meherankan Bila Hanya Seribaduga Yang Kemudian Diabadikan Kebesarannya Oleh Raja Penggantinya Dalam Jaman Pajajaran Seribaduga Maharaja Alias Prabu Siliwangi Yang Dalam Prasasi Tembaga Kepantenan Disebut Susuhuna Di Pakuan Pajajaran Memerintah Selama 39 Tahun Dari Tahun 1482 Hingga 1521 Ia Disebut Secara Anumerta Sang Sang Lumahing Sang Mokteng Rancam Maya Karena Ia Diposarakan Di Rancam Maya Melihat Itu Jelas Bagaimana Rancam Maya Terletak Kira-kira 7 km Di Sebelah Tenggara Kota Bogor Memiliki Nilai Khusus Bagi Orang Sunda Rancam Memiliki Mata Air Yang Sang Cernih Tahun 1960 Dihulu Cirancam Maya Ini Ada Sebuah Situs Makam Kuno Dengan Pelataran Perjari-jari 7,5 Meter Tertutup Hamparan Rumput Halus Dan Dikelilingi Rumpun Bambu Setengah Lingkaran Dekat Dekat Makam Terdapat Pohon Hampelas Patung Badak Dan Sebuah Pohon Peringin Dewasa Ini Seluruh Situs Sudah Diancurkan Orang Pelataranya Ditanami Umbi Kayu Pohon Pohonnya Ditebang Dan Makam Kuno Itu Diberisaung Di Dalamnya Sudah Bertambah Sebuah Kuburan Baru Lalu Makam Kunonya Dikanti Dengan Batal Plasteran Ditambah Pak Kecil Untuk Pesihara Dengan Dinding Yang Dihasi Huruf Arab Makam Yang Dikenal Sebagai Makam Mbah Pujung Ini Mungkin Sudah Dipopulerkan Orang Sebagai Makam Wali Kejadian Ini Sama Seperti Kuburan Mbah Jepara Pendiri Kampung Paledang Yang Terdapat Di Kepun Raya Yang Dijual Orang Sebagai Makam Raja Galuh Telaga Yang Ada Di Ranca Maya Menurut Pantun Bogor Asalnya Bernama Rena Wijaya Dan Kemudian Berubah Menjadi Ranca Maya Akan Tetapi Menurut Naskah Kuno Penamaannya Malah Dipalik Setelah Menjadi Telaga Kemudian Dinamai Rena Maha Wijaya Terungkap Pada Prasasti Telaga San Sekerta Tadaga Mengandung Arti Kolam Orang Sunda Biasanya Menyebut Telaga Untuk Kolam Bening Di Pegunungan Atau Tempat Yang Sunyi Kata Lain Yang Sempadan Adalah Situ San Sekerta Setu Yang Berarti Pendungan Bila Diteliti Sawa Di Ranca Maya Dapat Diperkirakan Bahwa Dulu Telaga Itu Membentang Dari Hulu Cirancam Maya Sampai Ke Kaki Bukit Badigul Di Sebelah Utara Jalan Lama Mengitarinya Dan Berseberangan Dengan Kampung Bojong Pada Sisi Utara Lapangan Pola Ranca Maya Yang Sekarang Tepi Telaga Itu Bersambung Dengan Kaki Bukit Bukit Badigul Memperoleh Namanya Dari Penduduk Karena Penampakannya Yang Unik Bukit Itu Hampir Gersang Dengan Bentuk Parabola Sempurna Dan Tampak Seperti Katel Atau Wajan Terbalik Bukit Bukit Di Sekitarnya Tampak Subur Badigul Hanya Ditumbuhi Bukit 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 Pemujaan Bukit Tempat Bersiara Basasunda Nyekar Atau Nyembang Atau Tabur Bunga Kemungkinan Yang Dimasuk Dalam Raja Waruga Pakuan Dengan Sang Hyang Padung Kulan Itu Bukit Badigul Ini Kedekatan Telaga Dengan Bukit Bundan Bukanlah Tradisi Baru Pada Masa Purna Warman Raja Beserta Para Pembesar Paruma Negara Selalu Melakukan Upacara Mandi Suci Di Gangga Nadi Atau Setu Gangga Yang Terletak Dalam Istana Kerajaan Indra Prasta Di Cireirang Setelah Bermandi Mandi Suci Raja Melakukan Siara Kebunden Yang Terletak Dekat Sungai Spekulasi Lain Mengenai Perhatian Adanya Kombinasi Badikul Dan Ranca Maya Adalah Paduan Gunung Air Yang Berarti Pula Sudha Galuh Yang Kedua Surah Wisesa 1521 Hingga 1535 Pengganti Sri Badukah Maraja Adalah Surya Wisesa Putranya Dari Mayang Sunda Dan Juga Cucu Prabu Susuk Tunggal Ia Dipuji Oleh Cerita Parahiyangan Dengan Sebutan Kasuran Atau Perwira Kadiran Atau Perkasa Dan Kuanen Atau Pemberani Selama 14 tahun Pemerintah Ia Melakukan 15 kali Pertempuran Pujian Penulis Cerita Parahiyangan Memang Berkaitan Dengan Hal Ini Negara Kertabumi Satu Perdua Dan Sumber Portugis Mengisahkan Bahwa Surawisesa Pernah Diotus Ayahnya Menghubungi Alfonso Laksamana Pungker Di Malaka Ia Pergi ke Malaka Dua Kali Di Tahun 1512 Dan 1521 Hasil Kunjungan Pertama Adalah Kunjungan Penjajakan Pihak Portugis Pada Tahun 1513 Yang Dikuti Oleh Tombiras Sedangkan Hasil Kunjungan Yang Kedua Adalah Kedatangan Utusan Portugis Yang Dipimpin Oleh Hendrik Ledeme Atau Ipar Alfonso Ke Bukota Pakuan Dalam Kunjungan Itu Disepakati Persatujuan Antara Pajajaran Dan Portugis Mengenai Perdagangan Dan Keamanan Dari Perjanjian Ini Dibuat Tulisan Rakep Dua Lalu Masing-masing Pihak Memegang Satu Menurut Sukanto 1956 Perjanjian Itu Ditandatangani 21 Agustus 1522 Tenda Menganggap Bahwa Perjanjian Itu Hanya Lisan Namun Sumber Portugis Yang Kemudian Dikutip Bagaiman Menyebutkan Van Dese Overcome Yang Dalam Perjanjian Itu Disepakati Bahwa Portugis Akan Mendirikan Penteng Di Panten Dan Kalapa Untuk Itu Tiap Kapal Portugis Yang Kedatang Diberi Muatan Lada Yang Harus Ditukar Dengan Barang-barang Keperluan Yang Diminta Oleh Pihak Sunda Kemudian Pada Saat Penteng Mulai Dibangun Pihak Sunda Akan Menyerahkan Seribu Karung Lada Setiap Tahun Untuk Ditukarkan Dengan Muatan Sebanyak 2 Costum Modos Atau Kurang Lebih 351 Kuintal Perjanjian Bajajaran Portugis Sangat Menjemaskan Tenggono Sultan Demak 3 Selat Malaka Pintu Masuk Perairan Nusantara Sebelah Utara Sudah Dikuasai Portugis Yang Berkedudukan Di Malaka Dan Pasai Bila Selat Sunda Yang Menjadi Pintu Masuk Perairan Nusantara Di Selatan Juga Dikuasai Portugis Maka Jalur Perdagangan Laut Yang Menjadi Urat Nadi Kehidupan Ekonomi Demak Terancam Putus Tenggono Segera Mengirim Armadanya Di Bawah Pimpinan Fadila Kan Yang Menjadi Senopati Demak Fadila Kan Memperistri Ratu Pembayun Janda Pairan Ceyak Lana Kemudian Ia pun Menikah Den Ratu Ayuh Janda Sabranglor Sultan Demak II Dengan Demikian Fadila Menjadi Menantu Murah Dan Fata Sekaligus Menantu Susunan Jati Cirebon Dari Seki Kekerapatan Fadila Masih Terhitung Keponakan Susunan Jati Karena Buyutnya Berkata Senel Abidin Adalah Adik Nurul Amin Kakek Susunan Jati Dari Pihak Ayah Selain Itu Fadila Masih Terhitung Jujur Sunan Ampel Ali Rahmatullah Sebab Buyutnya Adalah Kakak Ibrahim Selal Akar Ayah Sunan Ampel Sunan Ampel Sendiri Adalah Mertuara Dan Pata Sultan Demak I Baros Menyebut Fadila Dengan Valetehan Ini Barangkali Lafal Orang Portugis Untuk Fadilakan Tom Pinto Menyebutnya Tagaril Untuk Ifadil Julukan Fadilakan Jari-hari Kereta Bumi Menyebutkan Bahwa Makam Fadilakan Disebut Juga Wong Agung Pase Terletak Di Puncak Gunung Sempung Berdampingan Di Sebelah Timurnya Dengan Makam Susunan Jati Hussein Coyon Ingrat 1913 Menganggap Fadila Identik Dengan Susunan Jati Nama Fadila Sendiri Baru Muncul Dalam Buku Sejarah Indonesia Susunan Sanusipane 1950 Cerita Parah Yangan Menyebut Fadila Dengan Arya Pura Pasukan Fadila Yang Merupakan Gabungan Pasukan Demak Jerbon Berjumlah 1697 Orang Sasaran Pertama Adalah Banten Pintu Masuk Selat Sunda Kedatangan Pasukan Ini Telah Didahului Dengan Huruhara Di Banten Yang Ditimbulkan Oleh Pahiran Hasanuddin Dan Para Pengikutnya Kedatangan Pasukan Fadila Menyebabkan Pasukan Banten Terdesak Bupati Banten Beserta Keluarga Dan Pembesar Kratonya Mengungsi Ke Ibu Kota Pakuan Hasanuddin Kemudian Diangkat Oleh Ayahnya Susunan Jati Menjadi Bupati Banten 1526 Setahun Kemudian Fadila Beserta 1452 Orang Pasukannya Menyerang Dan Merebut Pelabuhan Kalapa Bupati Kalapa Bersama Keluarga Dan Para Menteri Kerajaan Yang Bertugas Di Pelabuhan Kugur Pasukan Bantuan Dari Pakuan Pun Dapat Dipukul Mundur Keunggulan Pasukan Fadila Terletak Pada Penggunaan Meriam Yang Justru Tidak Dimiliki Oleh Laskar Pajajaran Bantuan Portugis Datang Terlambat Karena Francisco Desa Yang Ditugasi Membangun Penteng Diangkat Menjadi Gubernur Goa Di India Keberangkatan Kesunda Dipersiapkan Dari Goa Dengan Enam Buah Kapal Galion Yang Dinaiki Desa Dan Berisi Peralatan Untuk Membangun Penteng Terpaksa Ditinggalkan Karena Armada Ini Diterpabade Di Teluk Banggala Desa Tiba Di Malaka Tahun 1527 Espedisi Kesunda Bertolak Dari Malaka Mula-mula Menuju Banten Akan Tetapi Karena Banten Sudah Dikuasai Hasan Udin Perjalanan Dilanjutkan Ke Pelabuhan Kalapa Di Muara Sisadane Desa Memacangkan Padrao Pada Tanggal 30 Juni 1527 Dan Memberikan Nama Kepada Sisadane Rio Desa Jor Kemudian Galiun Desa Memisahkan Diri Hanya Kapal Brigantin Dipimpin Duarte Koyelho Yang Langsung Ke Pelabuhan Kalapa Koyelho Terlambat Mengetahui Perubahan Situasi Kapalnya Menepi Terlalu Dekat Ke Pantai Dan Menjadi Mangsa Sergapan Pasukan Fadila Dengan Kerusakan Yang Berat Dan Korban Yang Banyak Kapal Portugus Ini Berhasil Meloloskan Diri Kepase Tahun 1529 Portugus Menyiapkan 8 buah Kapal Untuk Melakukan Serangan Balasan Akan Tetapi Karena Peristiwa 1527 Yang Menimpa Bekas Pasukan Koyelho Demikian Menakutkan Maka Tujuan Armada Lalu Diubah Menuju Bedut Setelah Seri Baduka Wafat Pajajaran Dan Cirebon Berada Pada Generasi Yang Sejajar Meskipun Yang Berkuasa Di Cirebon Sari Fidayat Tetapi Di Belakangnya Berdiri Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang Atau Pernama Pula Haji Abdullah Iman Cakrabuana Adalah Kakak Sheikh Prabu Surawisesa Dengan Demikian Keengganan Cirebon Menjama Pelabuhan Atau Wilayah Lain Di Pajajaran Menjadi Hilang Meskipun Cirebon Sendiri Sebenarnya Relatif Lemah Akan Tetapi Berkat Dukungan Demak Kedudukannya Menjadi Mantap Setelah Kedudukan Demak Goya Akibat Kegagalan Serbuahnya Kepasuruan Dan Panarukan Bahkan Sultan Terngorong Terbunuh Kemudian Disusul Dengan Perang Perebutan Tahta Maka Cirebon Pun Turut Menjadi Goya Pula Hal Inilah Yang Menyebabkan Kedudukan Cirebon Terdesak Dan Bahkan Terlampui Oleh Banten Di Kemudian Hari Perang Cirebon Pajajaran Berlangsung Lima Tahun Lamanya Yang Satu Tidak Berani Naik Ke Darat Yang Satunya Lagi Tidak Berani Turun Ke Laut Cirebon Dan Demak Hanya Berhasil Mewesai Kota-kota Pelabuhan Hanya Hanya Bagian Timur Pasukan Cirebon Bergerak Lebih Jauh Keselatan Pertempuran Dengan Galuh Terjadi Pada Tahun 1528 Disinipun Terlihat Peran Demak Karena Kemenangan Cirebon Terjadi Berkat Bantuan Pasukan Meriam Demak Tepat Pada Saat Pasukan Cirebon Terdesak Mundur Laskar Galuh Tidak Berdaya Menghadapi Panah Pesi Yang Besar Yang Menyempurkan Kukus Irang Dan Bersuara Seperti Kuntur Serta Memuntahkan Lokam Panas Tombak Dan Panah Mereka Lumpuh Karena Meriam Maka Jatuh Galuh Dua Tahun Kemudian Jatuh Pula Kerajaan Talaga Benteng Terakhir Kerajaan Galuh Sumedang Masuk Kedalam Lingkaran Maru Cirebon Dengan Dinobatkannya Pangeran Santri Menjadi Bupati Sumedang Pada Tanggal 21 Oktober 1530 Pangeran Santri Adalah Jodoh Pangeran Panjunan Kakaipar Sarif Hidayat Mbuyut Pangeran Santri Adalah Set Datuk Kavi Pendiri Pesantren Pertama Di Cirebon Ia Menjadi Bupati Karena Pernikahannya Dengan Satiasi Pucuk Umum Atau Unun Sumedang Secara Tidak Resmi Sumedang Menjadi Daerah Cirebon Dengan Kedudukan Yang Mantap Di Cimur Citarum Cirebon Merasa Mapan Kedudukannya Selain Itu Karena Gerakan Kepakuan Selalu Dapat Dibendung Pasukan Surawisesa Maka Kedua Pelah Pihak Mengambil Jalan Terbaik Dengan Berdamai Dan Mengakui Kedudukan Masing-masing Tahun 1531 Tercapai Perdamaian Antara Surawisesa Dan Syarif Hidayat Masing-masing Pihak Berdiri Sebagai Negara Merdeka Di Pihak Cirebon Ikut Menandatangani Naskah Perjanjian Pairan Pasarian Putra Mahgota Cirebon Fadilakan Dan Hasanuddin Bupati Bantan Perjanjian Damai Dengan Cirebon Memberikan Peluang Kepada Surawisesa Untuk Mengurus Dalam Negrinya Setelah Berhasil Memadamkan Beberapa Pemberontakan Ia Berkesempatan Menerawang Situasi Dirinya Dan Kerajaannya Warisan Dari Ayahnya Hanya Tinggal Setengahnya Itu pun Tanpa Pelabuhan Pantai Utara Yang Pernah Memperkaya Pajajaran Dengan Lautanya Dengan Dukungan Seribu Orang Pasukan Belamati Yang Setia Kepadanya Ia Masih Mampu Memertahankan Darah Inti Kerajaannya Dalam Suasana Seperti Itulah Ia Mengenang Kebesaran Ayah Andanya Perjanjian Damai Dengan Cirebon Memberi Kesempatan Kepadanya Untuk Menunjukkan Rasa Hormat Terhadap Mendiang Ayahnya Mungkin Juga Sekaligus Menunjukkan Penyesalannya Karena Ia Tidak Mampu Mempertahankan Keutuhan Wilayah Pakuan Pakuan Pajajaran Yang Diamanatkan Kepadanya Dalam Tahun 1533 Tepat 12 tahun Setelah Ayahnya Wafat Ia Membuat Sasakala Tanda Peringatan Buat Ayahnya Ditampilkannya Disitu Karya-karya Besar Yang Pernah Dilakukan Susunan Pajajaran Itulah Prastasti Patutulis Yang Diletakkannya Di Gampuyutan Tempat Tanda Kekuasaan Seri Paduga Yang Berupa Lingga Patu Ditanamkan Penempatannya Sedemikian Rupa Sehingga Kedudukan Antara Anak Dan Ayah Amat Mudah Terlihat Si Anak Ingin Akar Apa Yang Dipujikan Tentang Ayahnya Dan Mudah Dapat Diketahui Atau Dipacau Orang Ia Sendiri Tidak Berani Berdiri Sejajar Dengan Si Ayah Demikianlah Batu Tulis Itu Diletakkan Agak Kebelakang Di Sampai Kiri Lingga Batu Surah Wisensa Tidak Menampilkan Namanya Dalam Prastasti Ia Hanya Meletakkan Dua Buah Batu Di Depan Prastasti Itu Satu Berisi Asatala Ukiran Jejak Tangan Yang Lainya Berisi Padatala Ukiran Jejak Kaki Mungkin Pemasangan Batu Tulis Itu Bertepatan Dengan Upacara Seradu Penyempurnaan Sukma Yang Dilakukan Setelah 12 tahun Seorang Raja Wafat Dengan Upacara Itu Sukma Yang Meninggal Dianggap Telah Lepas Hubungannya Dengan Dunia Materi Surawisesa Dalam Kisah Tradisional Lebih Dikenal Dengan Sebutan Guru Kantangan Atau Munding Layat Dikenal 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 Kecil Muara Peres Di Desa Karadenan Dahulu Kawung Pandak Di Muara Peres Ini Bertemu Silang Jalan Dari Pakuan Ke Tanjung Parat Terus Ke Pelabuhan Kalapa Dan Jalan Dari Banten Ke Daerah Karawang Dan Janjur Kota Pelabuhan Sungai Ini Zaman Dulu Merupakan Titik Silang Menurut Catatan VOC Tempat Ini Terletak 11 Perdua Perjalanan Dari Muara Ciliwung Dan Disebut Jalan Panten Lama Surawisesa Pemerintah Selama 14 Tahun Lamanya Dua Tahun Setelah Ia Membuat Prasasti Sebagai Sasakala Untuk Ayahnya Ia Wafat Dan Dipusarakan Di Padaren Di antara Raja-Raja Zaman Pajajaran Hanya Dia Dan Ayahnya Yang Menjadi Bahan Kisah Tradisional Baik Babat Maupun Pantun Babat Pajajaran Atau Babat Pakuan Misalnya Semata Mengisahkan Petualangan Surawisesa Gurukan Tangan Dengan Cerita Panji Ratu Dewata 1534 Hingga 1535 Surawisesa Dikantikan oleh putranya Ratu Dewata Berbeda dengan Surawisesa Yang dikenal Sebagai Panglima Perang Yang Berwira Perkasa Dan Pemberani Ratu Dewata Saat Alim Dan Taat Kepada Agama Ia Melakukan Upacara Sunatan Adat Hitan Pra-Islam Dan Melakukan Tapa Buah Susu Hanya Makan Buah Buahan Dan Minum Susu Menurut Istilah Kiwari Beketarian Resminya Perjanjian Perdamaian Pajajaran Dan Cirebon Masih Berlaku Tetapi Ratu Dewata Lupa Bahwa Sebagai Tunggul Negara Ia Harus Tetap Bersiaga Ia Kurang Mengenal Seluk-beluk Politik Hasanuddin Dari Banten Sebenarnya Ikut Menandatangani Perjanjian Perdamaian Pajajaran Dan Cirebon Akan Tetapi Itu Dilakukan Hanya Karena Kepatuhannya Kepada Siasat Ayahnya Susunan Jati Yang Melihat Kepentingan Wilayah Cirebon Di Sebelah Timur Citarum Secara Pribadi Hasanuddin Kurang Setuju Dengan Perjanjian Itu Karena Wilayah Kekuasaannya Berbatasan Langsung Dengan Pajajaran Maka Secara Diam-diam Ia Membentuk Pasukan Khusus Tanpa Identitas Resmi Yang Mampu Bergerak Cepat Kemampuan Pasukan Banten Dalam Hal Bergerak Cepat Ini Telah Diputikannya Sepanjang Abad XVIII Dan Merupakan Catatan Khususus Belanda Terutama Gerakan Pasukan Sahyusuf Menurut Cerita Para Hiangan Pada Masa Pemerintahan Ratu Dewata Ini Terjadi Serangan Mendadak Ke Ibu Kota Pakuan Dan Musuh Tumbuh Sangkane Tidak Dikenal Asal Usulnya Ratu Dewata Masih Beruntung Karena Memiliki Para Perwira Yang Pernah Mendampingi Ayahnya Dalam 15 Kali Pertempuran Sebagai veteran perang Para Perwira Ini Masih Mampu Menghadapi Serangan Musuh Disamping Itu Ketangguhan Penteng Pakuan Peninggalan Sri Baduga Menyebabkan Serangan Kilat Banten Dan Mungkin Dengan Kalapa Ini Tidak Mampu Menembus Gerbang Pakuan Alun 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 Empang Sekarang Pernah Menjadi Rana Mandala Atau Medan Pertempuran Mempertaruhkan Sisa-sisa Kebesaran Siliwangi Yang Diwariskan Kepada Cucunya Penyerangan Tidak Berhasil Menembus Pertahanan Kota Tetapi Dua Orang Senopati Pajajaran Gugur Yaitu Tohaan Ratu Sangyang Dan Tohaan Sarendet Kokohnya Benteng Pakuan Merupakan Jasabanga Yang Pada Tahun 739 Menjadi Raja Di Pakuan Yang Merupakan Bawaan Raja Galuh Ketika Itu Berusaha Membebaskan Diri Dari Kekuasaan Manara Di Galuh Ia Berhasil Setelah Berjuang Selama 20 Tahun Dan Keberhasilannya Itu Diawali Dengan Pembuatan Parit Pertahanan Kota Kemudian Keadaan Pakuan Ini Diperluas Pada Zaman Sri Baduga Seperti Yang Bisa Ditemukan Pada Pustaka Nagari Kertabumi Satu Perdua Yang Isinya Yang Isinya Antara Lain Yang Artinya Sang Maharaja Membuat Karya Besar Yaitu Membangun Telaga Besar Yang Bernama Maharena Widaya Membuat Jalan Yang Menuju Ibu Kota Pakuan Dan Jalan Kewanagiri Memperteguh Kedaulatan Memberikan Desa Perdikan Kepada Semua Pendeta Dan Pengiringnya Untuk Menggairahkan Kegiatan Agama Yang Menjadi Penuntun Kehidupan Rakyat Kemudian Membuat Kaputren Tempat Istri Istri Raja Kesatrian Atau Asrama Pracurit Satuan Satuan Tempat Pagelaran Tempat Tempat Tiburan Memperkuat Angkatan Perang Memungut Upati Dari Raja-Raja Pawahan Dan Kepala-Kepala Desa Dan Menyusun Undang-Undang Kerajaan Pajajaran Amat Teguh Kedatuan Atau Memperteguh Kedatuan Sejalan Dengan Maksud Membuat Parit Memperteguh Pertahanan Pakuan Bukan Saja Karena Kata Pakuan Mempunyai Arti Pokok Keraton Atau Kedatuan Melainkan Kata Amat Teguh Menunjukkan Bahwa Kata Kedatuan Dalam Hal Ini Kota Raja Jadi Sama Dengan Pakuan Dalam Arti Ibu Kota Selain Hal Di Atas Juga Lokasi Pakuan Yang Berada Pada Posisi Yang disebut Lemah Duhur Atau Lemah Luhur Dataran Tinggi Oleh Van Riback Disebut Boven Flakte Pada Posisi Ini Mereka Tidak Berlindung Di Balik Bukit Melainkan Berada Di Atas Bukit Pasir Muara Di Cipung Pulang Merupakan Contoh Bagaimana Bukit Rendah Yang Dikelilingi Tiga Patang Sungai Pernah Dijadikan Pemukiman Lemah Duhur Sejak Beberapa Ratus Tahun Sebelum Masehi Lokasi Pakuan Merupakan Lahan Lemah Duhur Yang Satu Sisinya Terbuka Mehadap Karah Gunung Pang Rangu Tebing Ciliwung Cisadane Dan Cipanggu Merupakan Pelindung Alamiah Tipe Lemah Duhur Biasanya Dipilih Sama Masyarakat Dengan Latar Belakang Kebudayaan Huma Atau Ladang Kota Kota Yang Seperti Ini Adalah Bogor Sukabumi Dan Ciancur Kota Seperti Ini Biasanya Dibangun Dengan Konsep Berdasarkan Pengembangan Perkebunan Tipe Lain Adalah Apa Yang Disebut Kerudang Ngopuk Tipe Seperti Ini Biasanya Dipilih Oleh Masyarakat Dengan Latar Belakang Kebudayaan Sawah Mereka Menganggap Bahwa Lahan Yang Ideal Untuk Pusat Pemerintahan Adalah Lahan Yang Datar Luas Dialiri Sungai Dan Belindung Di Balik Pekunungan Kota-kota Yang Dikembangkan Dengan Corak Ini Misalnya Garut Bandung Asik Malaya Sumedang Memiliki Dua Persyaratan Tipe Ini Kota Maya Dipilih Oleh Pangeran Santri Menurut Idealisme Pesisir Cerebon Karena Karena Ia Orang Sinang Kasi Atau Majalengka Yang Selalu Hilir Mudik Ke Cerebon Baru Pada Waktu Kemudian Sumedang Dikukukan Dengan Pola Garuda Ngopuk Pada Lokasi Pusat Kota Sumedang Yang Sekarang Gagal Merebut Benteng Kota Pasukan Penyerbu Ini Dengan Cepat Bergerak Utara Dan Menghancurkan Pusat-pusat Keagamaan Di Sumedang Ciranjang Dan Jayakiri Yang Dalam Zaman Sri Paduga Merupakan Desa Kawikuan Yang Dilindungi Oleh Negara Sikap Ratu Dewata Yang Alim Dan Racin Bertapah Menurut Norma Kehidupan Zaman Itu Tidak Tepat Karena Raja Harus Memerintah Dengan Baik Tapa Berata Seperti Yang Dilakukannya Itu Hanya Boleh Dilakukan Setelah Turun Tata Dan Menempuh Kehidupan Manuraja Sunyinya Seperti Yang Telah Dilakukan Oleh Wastu Kencana Karena Itulah Ratu Dewata Dicela oleh Penulis Cerita Parah Yangan Dengan Sindiran Kepada Para Pembaca Maka Berhati-hatilah Yang Kemudian Janganlah Engkau Berpura-pura Racin Puasa Rupa-Rupanya Penulis Kisah Kisah Kuno Melihat Bahwa Kaliman Ratu Dewata Disebabkan Karena Ia tidak Berani Menghadapi Kenyataan Penulis Kemudian Berkomentar Pendek Begitulah Jaman Susah Yang Keempat Ratu Sakri 1543 Hingga 1551 Raja Pajajaran Keempat Adalah Ratu Sati Untuk Mengatasi Keadaan Yang Ditinggalkan Ratu Dewata Yang Bertindak Terbalim Ia Bersikap Keras Bahkan Akhirnya Kejam Dan Lalim Dengan Pendek Cerita Parah Yangan Melukiskan Raja Itu Banyak Rakyat Diukum Mati Tanpa Diteliti Lebih Dulu Salah Tidaknya Harta Benda Rakyat Dirampas Untuk Kepentingan Keraton Tanpa Rasa Malus Sama Sekali Kemudian Raja Ini Melakukan Pelanggaran Yang Sama Dengan Dewan Iskala Yaitu Mengawini Estri Larangan Tika Luaran Wanita Pengungsi Yang Sudah Pertunangan Masih Ditambah Lagi Dengan Berbuat Skandal Terhadap Ibu Dirinya Yaitu Bekas Selir Ayahnya Ketika itu Ia diturunkan Dari Takhtak Kerajaan Ia Hanya Beruntung Karena Waktu itu Sebagian Besar Pasukan Hasarudin Dan Fadila Sedang Membantu Sultan Tergono Menyerbu Pasuruan Dan Panarukan Setelah Meninggal Ratu Sakti Dipusarakan Di Pengpalengan Yang Kelima Ratu Nilakendra 1551 Hingga 1567 Nilakendra atau Tohaan Di Majaya Naik tahta Sebagai penguasa Pajajaran Yang Kelima Pada Saat Itu Situasi Kenegaraan Telah Tidak Menentu Dan Frustrasi Telah Melanda Segala Lapisan Masyarakat Cerita Parah Yangan Memberitakan Sikap Petani Wong Humadarpa Wong Humadarpa Memangan Tan Igar Yang Tan Pepelakan Yang Artinya Petani Menjadi Serangka Akan Makanan Tidak Merasa Senang Bila Tidak Bertanam Sesuatu Ini Merupakan Berita Tidak Langsung Bahwa Kelaparan Telah Berjangkit Frustrasi Di lingkungan Kerajaan Lebih Para Laki Ketegangan Yang Mencekam Menghadapi Kemungkinan Serangan Musuh Yang Datang Setiap Saat Telah Mendorong Raja Beserta Para Pembesarnya Memperdalam Aliran Keagamaan Tantra Aliran Ini Mengutamakan Mantra-mantra Yang Terus Menerus Diucapkan Sampai Kadang Orang-orang Yang Bersangkutan Merasa Bebas Dari Keadaan Di Sekitarnya Seringkali Untuk Mempercepat Keadaan Tidak Sadar Itu Dikunakan Minuman Keras Yang Didehului Dengan Pesta Pora Makanan Enak Lawasnya Ratu Kampal Kelawan Pangan Tatan Agama Gian Kualia Memangan Sadrasa Nusurup Kasangkan Benghar Yang Artinya Karena Terlalu Lama Raja Tergoda Oleh Makanan Tidak Ilmu Yang Disenanginya Kecuali Perihal Makanan Lesat Yang Layak Dengan Tingkat Kekayaan Selain Itu Nilakendra Malah Memperindah Keraton Membangun Taman Dengan Calur-calur Berbatu Di Balai Mengapit Gerbang Larangan Kemudian Membangun Rumah Karamat Balai Popot Sebanyak 17 Baris Sebanyak 17 Baris Yang Ditulisi Bermacam-macam Kisah Dengan Emas Mengenai Musuh Yang Harus Dihadapinya Sebagai Panganut Ajaran Tantar Yang Setia Ia Membuat Sebuah Bendera Keramat Ngibuda Sang Yang Panji Bendera Inilah Yang Diandalkannya Menolak Musuh Meskipun Bendera Ini Tidak Gunanya Dalam Menghadapi Lasker Banten Karena Mereka Tidak Takut Karenanya Akhirnya Nasib Nilak Kendera Dikisahkan Alah Perang Rang Maka Taniti Ring Kadatuan Kalau Perang Maka Ia Tidak Tinggal Di Keraton Nilak Kendera Sejaman Dengan Panembahan Nasarudin Dari Banten Dan Bila Diteriti Isi Buku Sejarah Banten Tentang Serangan Kepakuan Yang Ternyata Melibatkan Hasanuddin Dengan Putranya Yusuf Dapatlah Disimpulkan Bahwa Yang tampil Kedepan Dalam Serangan Itu Adalah Putra Mawakota Yusuf Peristiwa Kekalahan Nilak Kendera Ini Terjadi Ketika Susunan Jati Masih Hidup Ia Berwafat Tahun 1568 Dan Fadila Wafat Dua Tahun Kemudian Demikianlah Sejak Saat Itu Ibu Kota Pakuan Telah Ditinggalkan Oleh Raja Dan Dibiarkan Nasibnya Berada Pada Penduduk Dan Para Pracurit Yang Ditinggalkan Namun Ternyata Pakuan Sanggup Bertahan Dua Belas Tahun Lagi Yang Kenam Raga Mulia 1567 Hingga 1579 Raja Pajajaran Yang Terakhir Adalah Nusya Mulia Menurut Cerita Parahyangan Dalam Naskah Naskah Wang Sakerta Ia Disebut Raga Mulia Alias Prabu Surya Kencana Raja Raja Tidak Berkedudukan Di Pakuan Tetapi Di Pulau Sari Pandeglang Oleh Karena Itu Ia Disebut Pujuk Unum Atau Panembahan Pulau Sari Mungkin Raja Ini Berkedudukan Di Keduh Hejo Kecamatan Menes Pada Lereng Gunung Palas Sari Menurut Pustaka Nusantara Tiga Dan Kerata Bumi Yang Artinya Pajajaran Lenyap Pada Tanggal Sebelas Bagian Tarang Bulan Wesaka Tahun 1501 Saka Kira-kira Jatuh Pada Tanggal 8 Mei 1579 Masehi Sejarah Banten Memberitakan Keberangkatan Pasukan Banten Ketika Melakukan Penyerangan Kepakuan Dalam Pupuk Kinanti Yang Artinya Waktu Keberangkatan Itu Terjadi Bulan Muharam Tepat Pada Awal Bulan Hari Ahad Tahun Alif Inilah Tahun Sakanya 1501 Walaupun Tahun Alif Baru Digunakan Oleh Sultan Agung Mataram Dalam Tahun 1633 Masehi Namun Dengan Perhitungan Mundur Tahun Kejatuhan Pakuan 1579 Itu Memang Akan Jatuh Pada Tahun Alif Yang Keliru Hanyalah Hari Sebab Dalam Periode Itu Tanggal 1 Muharam Tahun Alif Akan Jatuh Pada Hari Sabtu Yang Terpenting Dari Naskah Pantan Tersebut Adalah Memberitakan Bahwa Benteng Kota Pakuan Baru Dapat Dipopol Setelah Terjadi Pengkhianatan Komandan Kawal Benteng Pakuan Merasa Sakit Hati Karena Tidak Memperoleh Kenaikan Pangkat Ia Adalah Saudara Kijongjo Seorang Kepercayaan Pernamban Yusuf Tengah Malam Kijongjo Bersama Pasukan Khusus Menyelinap Kedalam Kota Setelah Bintu Benteng Terlebih Dulu Dibukakan Saudaranya Itu Kisah Itu Mungkin Benar Mungkin Tidak Yang Jelas Justru Menggabarkan Betapa Tangguhnya Benteng Dan Dan Berakhirlah Jaman Pajajaran 1482 Hingga 1579 Itu Ditandai Dengan Dipoyongnya Palangka Sriman Sriwacana Tempat Duduk Kala Seorang Raja Dinobatkan Dari Pakuan Ke Surasohan Di Banten Oleh Pasukan Molana Yusuf Batu Berukuran 200 x 160 x 20 cm Itu Terpasa Dipoyong Ke Banten Karena Tradisi Politik Waktu Itu Mengharuskan Demikian Pertama Dengan Dirampasnya Palangka Tersebut Di Pakuan Tidak Mungkin Lagi Dinobatkan Raja Baru Kedua Dengan Memiliki Palangka Itu Maulani Yusuf Merupakan Penerus Kekuasaan Pajajaran Yang sah Karena Puyut Perempuannya Adalah Putri Sri Baduga Maharaja Dalam Cerita Parah Yangan Diberitakan Sebagai Berikut Yang Artinya Sang Sosok Tunggal Ialah Yang Membuat Tata Sri Man Sri Wacana Untuk Sri Baduga Maharaja Ratu Panguasa Dipakuan Pajajaran Yang Bersemayam Di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati Yaitu Istana Sang Hyang Sri Ratu Dewata Kata Palangka Secara Umum Berarti Tempat Duduk Pang Pancalikan Bagi Raja Berarti Tata Dalam Bali Ini Adalah Tata Penopatan Yaitu Tempat Duduk Khusus Yang Hanya Digunakan Pada Upacara Penopatan Di Atas Palangka Itulah Si Calon Raja Diperkati Atau Diwastu Oleh Pendeta Tertinggi Tempatnya Berada Di Kebuyutan Kerajaan Tidak Di Dalam Istana Sesuai Dengan Tradisi Tahta Itu Terbuat Dari Batu Dan Digosok Galus Mengkilap Batu Tahta Seperti Ini Oleh Penduduk Biasanya Disebut Batu Pang Salikan Atau Batu Ranjang Bila Kebetulan Dilengkapi Dengan Kaki Seperti Balai Bale Biasa Batu Pang Salikan Bisa Ditemukan Misalnya Di Makam Kuno Didekat Situ Sangiyang Di Desa Cipalanarik Kecamatan Sukaraja Tasik Malaya Dan Karang Kamulian Pegas Pusat Kerajaan Galuh Di Ciamis Sementara Batu Ranjang Dengan Kaki Berukir Dapat Ditemukan Di Desa Batu Ranjang Kecamatan Cimanuk Pandeglang Pada Petakan Sawah Yang Tercepit Pohon Palangka Sriman Seri Wacana Sediri Saat Itu Bisa Ditemukan Di Depan Keraton Surah Soan Di Banten Karena Mengkilap Orang Banten Menyebutnya Watu Kikilang Kata Kikilang Berarti Mengkilap Atau Berseri Sama Artinya Dengan Kata Sriman Cukup Sekian Pembahasan Kali Ini Dan Nantikan Pembahasan Berikutnya Tetap Di Channel Kita Mawas Diri Pembahasan Pembahasan selamat menikmati selamat menikmati